Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kru Gustin Channel Sedang dalam perjalanan menuju Makam Syekh Jumadil Kubro di Mojokerto Semoga perjalanan ini diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jatuh tujuan ini jari pun apa sih Sampai saat ini kau jari paham Menanggapi pertanyaannya Pak Dibudi Terkait dengan tujuan syaroh Satu tujuan syaroh niku Supados kita niku Eling Suatu saat nge badai wafat Suatu saat akan meninggal dunia Seperti yang di syaroh itu Makanya orang itu kalau seneng syaroh Insya Allah Hatinya akan lembut Hatinya akan gembur Karena yakin Seyakin-yakinnya Cepat atau lambat dia Akan meninggal dunia Itu satu manfaat Tentang syaroh kubur Yang kedua Manfaat dari syaroh kubur itu adalah Bagaimana kita Selaku orang yang masih hidup Mendoakan Orang yang telah Meninggal dunia Apalagi yang akan kita syaroh ini adalah Makamnya Orang soleh Orang yang kita yakini Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena Tadkala kita Mendoakan Orang yang kita yakini Dekat dengan Allah Insya Allah kita juga Akan yakin Bahwa doa yang kita Panjatkan kepada Allah Akan cepat dikabungkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang paling terpenting Di dalam syaroh itu adalah Bagaimana kita Kita tidak minta Kepada orang yang kita syarohi Kita tidak minta Kepada orang yang di dalam kubur itu Tapi Mintanya kita Tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Kita ini kadang Sering dikritik Oleh kubur sebelah Kenapa kok Harus syaroh Dikiranya kita ini Minta kepada Alikubur Dikiranya kita ini Minta kepada Orang yang kita syarohi Padahal kalau Kalau dia mau bersama kita Dia pasti menyaksikan Bahwa kita ini Kalau berdoa ya Mintanya tetap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kiranya itu Penjelasan singkat Terkait dengan Pertanyaan Pak D. Budi Di mana beliau berjuang Berjuang di dalam Kerajaan Ini adalah Kakeknya Adalah kakeknya Raden Rohmatullah Atau Sunan Ampel Yang mungkin Sudah sering kita syarohi Karena rumah kita Tidak jauh dari Makamnya Kak D. Sunan Ampel Beliau Sekh Jumatil Kubra ini Juga berarti Punya anak Punya anak yang Makamnya berada di Tuban Syekh Ibrahim As Morokondi Yang mungkin juga Bulan yang lalu Pernah kita Berjiaroh Di sana Intinya Syekh Jumatil Kubra itu Adalah Pejuang Islam Yang diakini Beliau adalah Wali Wah Memperjuangkan Islam Di Mojokerto Dan sekitarnya Sehingga yang dahulunya Mayoritas agama Hindu dan Buddha Berkat perjuangan Syekh Jumatil Kubra Dan Rekan-rekannya Sampai saat ini Mayoritas Beragama Islam Ngetenggus Siang mau Jawa lah Tuhan Dan ini Mau berangkat Di Mojokerto Kok langsung terang Nopo sakit Nopo sakit Datas bawang utana Nah Apa yang ini Sangat gemuk Oke Pauang utana Apa yang ini Pauang utana Apa yang ini Pauang utana Arti ini Orang yang bisa mengendalikan Saya tidak kira-kira Oke Nak pawang harimau Berarti orang yang bisa mengendalikan Harimau Nak pawang anjing Berarti Orang yang bisa mengendalikan Anjing Nak pawang utana Berarti orang yang bisa mengendalikan Udan Apa yang kira-kira Orang yang bisa mengendalikan Udan Yang ini Ini tidak Tengok 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 Sebab ini Perjalanan Tengok Supaya Terang Sebab itu Perjalanannya Lancar Untuk Mawon Maksudnya Apakah Datas pawang utana Itu Pribun Maksudnya 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 Datas pawang utana Pengurusan udana Pengurusan Hidup Selalu Tengok Tengok Sekarang ini Saya beli jenokan Berjalanan Jenokan ini Tengok 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 Hidup Hidup Sementara Mandalika Tengok 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 Kerajaan Langit Tengok 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 Kerajaan Langit Mandalika Kalau Tengok Tengok Mandalika Tengok 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 Cara Islam Memang Kalau Tengok 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 Terang Tengok Tengok Tentang Dikabul Untuk Tengok 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 Termitsi Tetapi Tengok Untuk ty Tengok Tengok 좀 Tengok seperti itu ketika ada di tempat itu di tempat itu terang jadi ini akan menjadi purun yang sama lagi sampai tidak kalau purun akan tercoba pada saya ngomong di tempat berapa Pak D? purun apa? saya berpuluh 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 Allahumma hawa laina wa la alayna ayo bareng-bareng Pak D? Allahumma hawa laina wa la alayna apa itu Pak D? Allahumma hawa laina wa la alayna wa la alayna ketika nunggu niku neng jiru neng hati jaluk nunggu niku setia Allah ya Allah jangan engkau turunkan hujan di atas saya di tempat ini tapi turunkanlah hujan di tempat yang lain ini kalau Allah berkenan insya Allah di tempat yang kita pijak ini hujan tidak turun disitu meskipun di sekitarnya hujan tapi ini namun dungu dikabulan terserah Allah punya hak derogatif Allah tapi yang enteng yang ngomong dua kerajaan tentang langit itu adalah pelan mbak D? langsung gokong ada kerajaan itu langit tapi pelan tapi yang kenyataannya bukan usah gampang percaya ngomongannya ya yang enteng mau ade gak usah gampang percaya yang penting mengislam ini seneng ngomong goni Gusti Allah ngeteng Gus terusnya kalau nanti mireng tiang sing mati niku sakit mesin-mesin wong sing urip ngomongin kulur setakus oh pertanyaannya sampean niku aneh-aneh ya mbak Natip tiang sing pun ten alam kubur niku alamnya pun bedo kalau alam kula jengan niku artinya alam kubur itu berbeda dengan alam dunia makanya tidak sembarang orang mungkin bisa berdialog seperti itu tapi yang pasti kita yakini si yakin-yakinnya orang di kuburan itu sangat memerlukan doanya orang yang hidup makanya kalau kekuburan itu jangan niatnya aneh-aneh pokoknya paling penting itu mendoakan kalau kemudian ada orang yang mengatakan dia dapat wangse dia dapat pesen yaitu urusannya orang itu bagi kita itu gak perlu kita menjawab atau mempercayai atau mengemontari tidak percaya biarkan itu urusannya orang itu tapi yang kita miakini bahwa alam kubur itu berbeda dengan alam dunia pun ini pertanyaannya pun ini ini pun sampai yang perlu kita ingat nanti ketika mau sampai di makam ketika masuk di komplek makam itu jangan lupa kita semua ulu salam salamnya Assalamualaikum Ya Ahlatiyar lah pun jangan lupa itu dibaca ketika kita masuk di komplek makan nanti ketika sampai di dekatnya makamnya Seh Jumatil Kupro semuanya ikut yang saya baca makanya supaya nanti lancar coba dipraktekan dari sini apa yang saya baca diikuti Assalamualaikum Ya Wali Allah Assalamualaikum Ya Wali Allah ... ... ... ... ... ... ... Jumadil kubro, sohibal karomah, jiknaka syairin, wa alamakomika, wa alamakomika, wakifin, awdakna, indaka, syahadata, ala ilaha illallah, wa ala ilaha illallah, wa anna, wa anna, muhammadar, muhammadar, rasulullah, rasulullah, salallahu alaihi wasalam, salallahu alaihi wasalam. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan di hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.